Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang sahabat-sahabat usir dimanapun anda berada kembali lagi dengan channel Superhadi tidak lain dan tidak bukan kita akan mengerjakan satu buah unit di polytron satu buah unit di polytron minimax ya ini baru datang ya kata usir dengan kejala ada suara decision di belakang ya seperti playback ya atau berapa bocor atau gimana coba kita tes kita coba tercolokan ya kita timah ke belakang pertama ya ada suara decision saja kita bongkar kita lihat ah bagian mana bagian kabar atau di bagian slide-nya ya yang keluar ya teman-teman untuk kita bongkar kita coba sementara kita matikan saja lampunya untuk mengetahui di bagian mana yang keluar api ya kita simak teman-teman di bagian di bagian kita coba tes nah oh 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 di bagian kop sementara langsung saja kita ganti FBT nya ya teman teman untuk FBT sudah saya cabut ya teman teman dengan nomor seri kalau tidak salah berapa ya ini sudah saya dapatkan yang baru ya baru ORI terhadap JF 050119577 ya teman teman ini masih bungkusan ini BB yang lama ya dan saya temukan satu buah PTC yang sudah korosi ya ini sudah sama-sama pecah semua ya pecah dan sudah bunyi ya langsung saja kita ganti dulu untuk FBT nya sama PTC ya jadi nanti langsung kita tes bagaimana hasilnya siap ya teman 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 untuk FBT dan PTC sudah terpasang ya sudah saya terpasang dan tertentu rapi ya ini FBT nya yang baru ya dan ini FBT yang lama untuk Polytron Minimax ini saya pakai ini saya pakai FBT dengan nomor seri JV JF 051 19577 ya teman teman tinggal langsung saja kita coba ya sebelumnya kita kecilin dikit untuk fokus segeranya FBT setat kita simak ke depan ya FBT bergaris-garis ini ada beberapa garis ya coba kita disini masih tersisa garis kurang lebih 8 biji ya untuk yang lain sudah normal tapi tinggal menghilangkan garis-garis ini ya teman teman tadi TV masih bergaris ya sekitar 8 biji ternyata sini saya temukan satu buah elko ya berukuran 50V 100M yang berdekatan dengan IC vertikal ya untuk IC vertikal itu sendiri menggunakan LA 78040 ini tadi kita terukur kapasitasnya sudah menurun ya tidak mencapai 100M lagi ya ini langsung saja kita coba lagi bagaimana hasilnya kita hidupkan lagi kita lakukan lagi ya kita simak teman teman ya Alhamdulillah teman teman ya untuk garis-garis itu sendiri 8 becu sudah hilang teman teman sudah bersih untuk politiknya agak buram ya terlalu terfokus kontraknya belum saya setel ya belum maksimal jadi TV Alhamdulillah sudah hidup normal ya oke itu saja teman teman untuk menangani TV minimag tadi sempat kursakan pada EBT dan PTC ketika kita hidupkan setelah penggantian part yang dua PPT sama PTC ternyata TV hidup normal ada garis di atas kurang lebih 8 biji dan kita melakukan penelusuran lagi dan pengecekan kita dapetin satu buah elko satu buah elko berukuran 50 100 mikro dan nilai sudah menurun ya teman teman dan sekarang TV sudah menyalakan dengan normal oke sekali lagi buat sahabat teman seluruh Indonesia yang belum subscribe like komen apabila video ini bermanfaat jangan lupa tombol subscribe like komen teman teman yang bertanya seputar televisi saya ajukan pertanyaan selagi saya bisa jawab akan saya jawab ya teman teman begitu saja saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati